Tapi Alhamdulillah setelah 2 hari saya karantina seperti ini dan saya beri lampu Kemudian saya pasokan pakannya Nah kalau sampai tanya pasokan pakannya apa Itu saya berikan pur Pur BR2 Ya pur BR2 Kemudian saya campur sedikit ya sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera buat kita semua Apa kabar bos Balik lagi di bakal peternak Terima kasih banyak bos buat sampaian yang sudah klik video ini Dan berharap semoga dilanjut dengan subscribe Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya ya bos Oke sebenarnya untuk kali ini Ada beberapa permintaan dari kawan sahabat bakal peternak di grup Kebetulan kita sudah ada 4 grup Dan di sosial media juga banyak mempertanyakan ini Yang pertama itu pertanyaannya ya seputar itu aja ya bos ya Pertama ayamnya lemes kurus kering Ya pertama kurus kering Lemes gak mau makan Kemudian yang kedua Kuat makan Tapi badan tetap kurus kering Ya kemudian Yang ketiga Dada aja nyilet Kuat makan Ya kan Tiba-tiba sempoyongan besoknya mati Terus Ada lagi Ayam yang Tadinya seger buger Gak tahunya tiba-tiba Gak ketahuan kapan ya Tiba-tiba aja dadanya nyilet Lemes Sempoyongan Disenggol jatuh Besoknya mati Nah Jadi Sebenarnya kendala ini kalau boleh jujur Hampir rata-rata peternak mengalami bos Hampir rata-rata peternak itu Pernah mengalami Yang namanya ayam nyilet Ayam nyilet ini Umum terjadi itu Pada usia di atas 2 bulan Atau bahkan ada yang Terjadi Tapi kalau dia penanganannya benar Dari umur 1 hari Sampai 30 hari itu benar Pada masa DOC Masa broding Itu biasanya terjadi itu Di usia 2 bulan 3 bulan ke atas Sampai dewasa Bahkan gak jarang itu bos Ada pejantan Sampai di usia dewasa Usia produktif Itu baru kejadian gitu kan Nah Yang paling pertama yang perlu kita Pelajari disini Adalah bukan bagaimana menangani Sebenarnya bos Tetapi bagaimana menyelesaikan Penyebabnya dulu Penyebabnya dulu kita pahami Jadi Oke yang pertama Penyebabnya Apabila dia kandang semi umbaran Atau kandang umbaran ya Itu biasanya Ini bisa terjadi pada 2 sampai 3 ekor Bahkan ada yang 5 ekor ya Kalau dalam skala yang banyak sekali Itu biasanya dia kalah pakan Itu nomor 1 Dia kalah pakan Akhirnya Mungkin karena bodinya juga Tubuhnya juga lebih kecil Sehingga dia mudah terinjak-injak Karena ayam kalau sudah Dusel-dusel Apa sih bahasanya Kalau sudah desak-desakan bos Minta makan itu kan Kadang Terbang sana sini Saling injak ya Itu yang kerap terjadi Nah akhirnya Yang tubuh Paling kecil Ini biasanya terinjak-terinjak itu Tidak sadar Apalagi kalau ada jago Di situ ya selesai bos Nah itu yang pertama Dia kalah pakan bos Kalah pakan Kemudian juga kalah tubuh Karena kalau sudah kandang koloni Yang dalam jumlah besar itu Sudah luar biasa itu Sudah terinjak-injak ya Belum dapat makan Sudah dikejar lagi Dikejar lagi Nah itu yang membuat Ayam ini lama-kelamaan Dia akan nyilet Nah kurus kering ya Sebenarnya Kalau mungkin ada sebagian Yang gak paham Apa itu nyilet ya Kemudian yang kedua Faktor yang kedua itu Karena cacingan bos Jadi para cacingan ini Bisa juga dikatakan Parasit internal Jadi dia memakan Dari dalam Dia memakan Semua nutrisi makanan Dari si ayam tadi Sehingga si ayam tadi Tidak mampu menyerap Nutrisi dari pakan Yang kita berikan Walaupun pakan Yang kita berikan Luar biasa Dan biasanya Kalau ayam cacingan ini Ayam akan Sangat kuat sekali makan Tapi tetap kurus kering Itu yang terjadi Nah kalau untuk Kasus seperti ini Saya sarankan Sampaian Untuk memberikan Obat cacing Nah obat cacing Itu sampen Bisa dapatkan Di poultry shop Atau di toko pakan ternak Atau saya beri referensi Itu mereknya Apa ya Cacing eksitor Kalau tidak salah Sampen boleh beli Dan sampen boleh berikan Cacing eksitor ini Pagi hari sebelum Makan Nah kalau Sampen memilih Untuk yang herbal Itu sampen boleh cek Di video kita sebelumnya Tentang bagaimana Mengatasi cacingan Nah tapi disini Saya ungkapkan Sampen bisa Lebih sering memberikan Atau menyajikan Bawang putih Atau pinang muda Sampen lolohkan Ya bawang putih Dan pinang muda Itu bos Kalau untuk herbalnya Tapi kita Tidak kupas Panjang lebar Tentang itu Kemudian yang ketiga Itu karena Gurem Ya karena Gurem Gurem itu Kalau sampen Tidak ngerti Kutu ya Kutu busuk Itu Jadi kalau ada Yang kurus Itu sama Sama seperti Kalau tadi itu Cacingan adalah Parasit internal Ini adalah Parasit eksternal Jadi dia di luar tubuh Tetapi dia menyedot Terus bos Menyedot Hingga lama-kelamaan Ayam makan Kurus kering Dan ayam ini Terlihat dia Kuat sekali makan Tapi Ya itu tadi Kembali lagi Nutrisi Atau Kandungan dari Nutrisi yang Dimakan Dari pakan Ternak Yang kita Berikan itu Tidak Maksimal Diserap oleh Ayam Kita Nah Selanjutnya Lagi Yang keempat Itu Karena Penyakit Nah Seperti Di video sebelumnya Sering saya Ungkapkan Bos Ayam itu Kalau sudah Sakit Peluangnya 50-50 50% Hidup 50% Mati Kalaupun Dia hidup Itu dia Tidak akan Pernah Sama lagi Seperti Semula Ya Contoh Gini Saya punya Bakal Pejantan Ini yang Warna Abu-abu Ini adalah Bakal Pejantan Saya Pada Waktu itu Ini yang Sebelah Kanan Pada Waktu itu Saya Udah Ya Boleh dikata Saya Sudah Sayang Sekalilah Dengan Ayam Ini Tapi Makin Kesini Ketika Saya Lepas Di Kandang Umbaran Di Kandang Semi Umbaran Ini Di Belakang Setelah Keluar Dari Kandang Broding Yang Terjadi Dia Pertama Dia Kalah Pakan Sehingga Dia Kurus Kemudian Yang Kedua Lagi Patalnya Dia Juga Ketularan Senot Nah Itu Kemarin Yang Di Video Yang Kita Praktekin Senot Itu Ayam Nah Memang Benar Senot Sudah Sembuh Senot Sudah Sembuh Tapi Kembali Lagi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ayam Kalau Sudah Sakit Bos Walaupun Dia Bagus Walaupun Dia Dari Sejak DOC Itu Sehat Dan Kita Sudah Beranggapan Bahwa Wah Ini Bakal Pejantan Kita Nanti Ini Bakal Indukan Kita Nanti Tapi Kalau Sudah Kena Penyakit Itu Tidak Akan Pernah Sama Lagi Dan Tubuhnya Pun Akan Lebih Kerdil Ketimbang Usianya Itu Yang Pasti Terjadi Bos Makanya Jaga Ayam Kita Jangan Sampai Terserang Penyakit Itu Sudah Pasti Makanya Saya Katakan Pencegahan Itu Jauh Lebih Baik Daripada Mengobati Karena Mengobati Pun Kalaupun Dia Sembuh Dan Hidup Itu Dia Nggak Akan Pernah Sama Lagi Seperti Semula Itu Kemudian Apalagi Penyebab Ayam Menyilat Oh Ya Komposisi Pakan Yang Keliru Jadi Kemarin Sempat Saya Bahas Tentang Di Konten Sebelumnya Tentang Dedak Tutorial Membuat Dedak Tapi Yang Part Pertama Bukan Yang Kedua Itu Saya Menjelaskan Tentang Dedak Jadi Kenapa Kok Tiba Tiba Ayam Kurus Padahal Sudah Diberi Makan Dedak Kemudian Pur Jagil Sayuran Ijau Dan Ini Yang Pernah Terjadi Di Kandang Saya Ayam Saya Kurus Saya Sudah Bingung Ternyata Setelah Saya Cari Berbagai Informasi Dan Sumber Saya Baru Tahu Ternyata Dedak Itu Memang Harus Di Permentasi Atau Direbus Dulu Kenapa Karena Dia Mengandung Asam Pitad Asam Pitad Inilah Yang Mengikat Pospor Dan Mineral Yang Lain Itu Sehingga Walaupun Dia Dicampur Dengan Pakan Pabrikan Seperti Pur Dan Lain Lain Itu Tidak Tidak Mampu Dia Mengikat Bos Jadi Ada Anti Nutrisi Di Dalamnya Sehingga Diperlukan Yang Namanya Enzim Pitase Untuk Mengurai Untuk Mengurai Dan Untuk Menghasilkan Enzim Pitase Ini Hanya Ada Dua Cara Yaitu Dengan Permentasi Dan Direbus Jadi Itu Bos Nah Sekarang Permasalahannya Bagaimana Mengatasi Nah Kalau Tadi Masalah Cacingan Kita Anggap Selesai Yang Pertama Kalau Kalah Pakan Karantina Bos Jadi Poin Pertama Kita Bahas Dulu Solusinya Yang Pertama Kalau Dia Kalah Pakan Atau Karena Tubuhnya Lebih Kecil Terinjak Injak Dan Sebagainya Atau Dia Dikejar Kejar Kalau Dia Mau Makan Saya Sarankan Sampaian Karantina Seperti Ini Sampaian Karantina Dan Biasanya Itu Ayam Kalau Udah Kadong Udah Terlanjur Nyilat Bos Itu Dia Gampang Kedinginan Maka Saya Sarankan Berikan Dia Lampu Penerang Seperti Ini Biar Dia Hangat Suhunya Lebih Stabil Kemudian Setelah Sampaian Karantina Seperti Ini Sampaian Silahkan Berikan Pasokan Nutrisi Nanti Di Poin Kelima Akan Kita Bahas Itu Bos Dan Setelah Sampaian Pastikan Di Kandang Itu Cukup Nyaman Kandang Karantina Jadi Disini Bos Saya Ceritakan Ada Kurang Lebih Sekitar 10 Ekor Ayam Saya Yang Nyilat Yang Nyilat Ada Kurang Lebih 10 Ekor Dan Dari 10 Ekor Yang Saya Karantina Ini Alhamdulillah Tiga Mati Bos Gak Bisa Diselamatkan Lagi Karena Udah Telanjur Sempoyongan Saya Makan Makan Bos Dia Bisa Makan Cuman Udah Gak Mampu Lagi Tertolong Tapi Yang Mau Apa Kita Ikhlas Tersisa Tujuh Dan Yang Tujuh Ini Alhamdulillah Udah Stabil Jadi Itu Jadi Yang Awalnya Terinjak Kalah Pakan Itu Saya Karantina Kurang Lebih Sekitar 10 Ekor Di Usia 2 Sampai 3 Bulan Nah Kemudian Yang Kedua Cacingan Tadi Sudah Saya Beri Solusinya Beli Obat Cacing Exitor Atau Sampain Boleh Pakai Herbal Pinang Muda Dan Bawang Putih Kemudian Yang Ketiga Soal Gurem Atau Kutu Busu Nah Kalau Kutu Busu Sampain Pakainya Dimandikan Pakai Deterjen Atau Pakai Sunlight Kemudian Yang Keempat Yang Keempat Karena Penyakit Nah Ini Jangan Sampai Kena Penyakit Terus Yang Kelima Sampain Berikan Komposisi Pakan Yang Bernutrisi Ya Utamakan Pakan Pabrikan Pasti Bos Disini Saya Sarankan Sampain Berikan 10% Saja Dedak Sayur Hijaunya 10% Sisanya Jagil Dan Pur Kalau Ada Konsentrat Pedaging Berikan Konsentrat Pedaging Sebanyak 20% Dan Yang Keenam Untuk Solusi Saya Itu Sampain Berikan Lagi Ramuan Herbal Untuk Yang Cacingan Total Secara Keseluruhan Mau Dia Kena Cacingan Kalapakan Pokoknya Yang Kunyit Kunyit Ini Sampain Hitung Ruasnya Disini Ada Ruasnya 8 Ruas Kunyit Ini Sampain Hitung Kurang Lebih Sekitar 8 Ruas Kalau Kita Hitung Maka Segitu Juga Sampain Berikan Biji Bawang Siung Bawang 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 Putih 8 Biji Kemudian Disini Ada 8 Ruas Kunyit Dan 8 Biji Bawang Siung Bawang Merah Ini Digeprek Bukan Blender Bukan Ditumbuk Halus Enggak Tapi Digeprek Saja Jadi Sampain Butuh Plastik Plastik Agak Tebel Kemudian Dilapis Dengan Kain Sampain Geprek Aja Bos Dan Usahakan Jangan Barengan Yang Lebih Keras Dulu Biasanya Saya Kunyit Dulu Saya Geprek Setelah Kunyit Hancur Hancur Kemudian Disusul Dengan Bawang Merah Dan Bawang Putih Ini Digeprek Kemudian Disatukan Dan Dilolohkan Dilolohkannya Kapan Sore Hari Sore Hari Karena Disini Banyak Sekali Manfaat Dari Bawang Merah Dan Bawang Putih Mungkin Next Nanti Kita Bahas Apa Kelebihan Dari Kunyit Bawang Merah Bawang Putih Jahe Untuk Herbal Ternak Kemudian Saya Dulu Pernah Merilis Juga Tentang Jamu Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Ayam Di Musim Hujan Nah Barusan Juga Ada Komen Di Youtube Di Video Saya Bisa Enggak Ini Diberikan Pada Saat Musim Panas Ayam Ngorok Untuk Musim Panas Bisa Bos Jawabnya Bisa Sekali Caranya Kalau Dia Diberikan Di Air Minum Dia Enggak Mau Minum Berikan Dia Di Pakannya Bos Tuangkan Di Pakannya Seminggu 2 Sampai 3 Kali Insya Allah Ayam Sampen Bakalan Sehat Sehat Dan Gemuk Ya Jadi Ini Sedikit Solusi Buat Sampen Yang Yang Kandangnya Masih Nyilet Ayamnya Ya Ayamnya Masih Nyilet Dan Disini Seperti Yang Saya Alami Saya Gak Bisa Jamin Bahwa 100% Itu Bakalan Hidup Semua Nah Ini Contoh Bos Dari Total 10 Ekor Yang Nyilet Saya Ayam Saya Itu Hanya 7 Ekor Yang Bisa Saya Selamatkan Bos Tapi Gak Papa Namanya Kita Ya Udah Ikhlaskan Aja Karena Memang Udah Telat Sekali Bos Kemarin Itu Saya Udah Ngeliatnya Itu Udah Terduduk Udah Terduduk Pas Saya Kasih Makan Udah Keinjek Injek Ya Udah Mau Diapain Lagi Nah Ini Ini Salah Satunya Udah Mati Jadi Seperti Itulah Cara Menangani Untuk Ayam Nyilet Bos Ayam Yang Ada Yang Belum Dipahamin Atau Mungkin Ada Yang Belum Dimengerti Silahkan Komen Di Bawah Dan Jangan Lupa Di Subscribe Ya Bos Di Like Sekiranya Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Share Ke Rekan Peternak Yang Lain Agar Mereka Juga Tahu Mungkin Itu Saja Dari Bakal Peternak Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Kita Berikutnya Dan Jangan Lupa Bagi Yang Bergabung Di Grup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Sampai 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 Sampai